Terus bilang, kamu jauhin cimunya sekarang Kayak gue sama KKI dulu Settingan ya tuh? Huh? Transpang nanti Kondom Ginta-ginta Hei! Uff Jat aku terus Hati-hati lama-lama gila sama kue Hai guys, kembali lagi ke Kontrakan Deniz Kontrakan Deniz, suka-suka Deniz Ngomong dong Kontrakan Deniz Ya, itulah Kontrakan Deniz Kontrakan Deniz Suka-suka Deniz Suka-suka Deniz Bintang ketemu kita, Rio Ramadan Ayamnya cimuai Belum, belum, belum Oh, belum Masih PDKT PDKT Tapi udah ketemu? Udah, iya, sering ketemu Cipokan udah? Hampir Hampir, oh, oh Belum Kan bisa aja gak cipokan, tapi oh, oh Pake masker kan? Masih masker Oke, masker dong Iya, prokes Terus dari itu kamu sama si, langsung aja ya Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung aja pada intinya Gimana, kenal sama cimuai dari mana? Jadi waktu itu kita pernah sempat syuting bareng sih Waktu itu di salah satu di apa ya Program TV gitu Ya, itulah Terus, dia waktu itu belum pake hijab gitu Belum pake hijab? Masih Kayak, ici Iya, gitu Kayak, ici gitu Ici Gitu Gitu lah pokoknya Nah, wanya tuh aku gak sempat Dulu tuh, aku ya Sempat gak suka sama dia Kenapa? Karena ya, penampilannya dia seperti kayak gitu Terus Udah lama gak ketemu Kepikiran? Bahan? Udah lama gak ketemu Oh, udah lama, kayaknya udah lama gak itu Terus aku liat dia udah berubah gitu kan Udah pake hijab gitu Terus kemarin Waktu awal kita itu lagi Waktu live bareng di ini Apa, TikTok Oh, gitu Live bareng TikTok, ya kan Ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol Akhirnya lanjutnya Move di WA gitu Ganti tukulan nomor Sampai sekarang Berhubungan Terus? Terus Sekarang kita lagi deket sih Deket Dari kamu yang deketin apa yang deketin? Dua-duanya 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 Iya dong Kamunya Demen juga gitu Demen sih Ya, dia demen-demen Cuman Karena kok demen-demennya gitu sih ya Demen-demen-demen Ya, karena ada Sebagiannya Maksudnya ada dari Apa ya Sifatnya Cimo yang gak aku suka sih Contohnya? Contohnya dia tuh orangnya Keras kepala Keras kepalanya gimana? Susah dibilangin Batu anaknya Batu banget anaknya Lo kasih duit gak? Hah? Lo kasih duitnya Kamu biayin dia gak? Enggak dong Enggak Jauhnya apa tuh orang-orang dia Enggak Soalnya dia Kalo misalkan aku larang kayak gini Eh Kamu jangan gini dong kayak gini Enggak Enggak Bapaknya batu anaknya Anak untuk kebaikan Soalnya Iya Soalnya dia kan masih umur 17 tahun juga Kamu masih 17 Kamu berapa? Aku 20 Oh 20 Masih muda kali Beran dong kan? Beran dong Masuk gak tuh? Masuk Masuk Pak Eko Masuk Pak Eko Boleh Whatsapp nanti Whatsapp nanti Nanti gue kenalin dulu cewek ya Cimoy marah gak? Enggak lah ya Sekarang aku lagi Ini Apa marah nama dia? Kenapa? Soalnya Tadi aku sempet liat dia tuh Video TikTok dia sambil Ngerokok Terus? Dan terus mama aku sempet liat Terus komen gitu Bilangnya Astaghfirullah Jadi kayak Mama Omelin aku Terus bilang Kamu join Cimoy sekarang Ini aku baru sampein disini ya Ini hari ini aku tadi Dari apa Postingan aku di IG Semua aku udah hapus semuanya Jadi judulnya ini mama Cimoy tidak memberi restu guys Mama aku gak ngasih restu Mama Cimoy, Mama Rio Mama Rio gak ngasih restu Buat sama Cimoy sih Karena dia ngerokok di live atau di konten? Di konten Oh di konten Emang bisa ya ngakil band ya? Enggak Nah itu udah aku gak tau deh Iya Aku mah ngapainnya di TikTok ke band mulu Entah kenapa Jadi mamaku gak suka gitu sifatnya dia Jadi aku disuruh buat join Cimoy Iya mau gak mau Aku sebagai anak kan harus Nurutin orang tua Iya betul Iya udah Karena kalau misalkan cinta Tanpa restu orang tua juga Susah Susah Betul Padahal kamu udah kenal yang Cimoy ke orang tua kamu? Sebenernya belum sih Oh belum Kok gimana emang lo tau? Karena Iya kan rumah aku tau Kalau misalkan aku Lagi deket sama Cimoy Jadi Oh semua orang tau ya Iya semua orang tau Jadi Tanpa aku harus Apa ya Mesti tau juga Emang udah tau Terus gitu Kalau dari hatinya Lu gimana sedih gak tuh Di orang gitu? Sebenernya sedih sih Karena Kita udah lama deket juga Terus Terapa lama sih? Baru Sebenernya gak lama-lama juga sih Baru dari tanggal 5 Sampai sekarang berarti Hampir Hampir sebulan lah Ini baru sebulan Terus Baru dua acara TV sih Dua acara TV Kurang harusnya 10 ya Bagu putusnya Aduh Aduh Masuk nih Terus segitu Dia deketin kamu Kamu deketin dia Ada yang saling mau pansos gak sih? Gak ada sih Gak ada ya? Karena Kalau misalkan dari pihak aku Mau ke Misalkan ya Kalau dari sudut pandang orang Banyak yang bilang Settingan lo Settingan nih Cuman pansos nih Sebenernya Apa yang pengen pansos ini sama Cimoy Iya gitu ya Gak ada ya Kalau harus aku lebih banyak dari dia Lu berapa? Aku Hampir 400 Dia masih 200 Banyak kan Berarti dia yang manfaatin lo? Gak juga Cimoy manfaatin dia Ramadan Gak juga 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 Gak gitu Terus Tapi gak ada janjian gitu ya? Janjian gak ada sih Gak ada Emang natural aja Tapi kan T.U. Tau sendiri netizen kan Semua juga diberfettingan Namanya mulut netizen mah Udahlah Biarin aja lah Iya Makin dikatain Makin dikatain Makin kencang Iya Semua juga diberfettingan Kayak gue sama KKI dulu Iya kan? Settingan ya tuh? Hah? Waduh Eee Itulah Cuman sempet Hampir Beneran sih Oh hampir beneran Karena KK-nya juga udah baper sama aku Akunya enggak Kamunya enggak Aku kira KK-nya baper Kamunya baru juga baper Kenalnya juga Mak KK-nya dari mana Kamu gak baperan kan? Baperan gak kamu orangnya? Kita bahas gak apa-apa dong Gak apa-apa ya Jadi waktu itu Aku sama KK itu Sejujur-jujurnya ya? Jujur ya? Iya jujur Waktu itu Pertama kali Aku waktu live di ini Live di IG Terus tiba-tiba Si KK-nya masuk nih Ya kan Rahmawati KK Putri Cantikya 25 Panjang banget sama Instagramnya kan Terus aku nanya sama Apa Netizen aku Eh Ini siapa deh Rahmawati KK Putri Cantikya 25 Yang itu kak Yang Apa lagi viral yang kemarin di Apa itu Nekal Balon itu kan Siapa sih Tiba-tiba dia minta Join buat live bareng Aku terima dong Aku terima Wah Langsung giginya muncul Gini nih Kaget dong aku Puset Ngapakan nih Oh yaudah Disitu aku Nunggu panjang Terus semakin hari Semakin hari Ya harusnya naik Hmm Rame Rame Jadi sebenernya Yang Yang ngangkat berita ini Bukan kita berdua sih Lebih Netizen Netizen apa sih Sesuatu yang viral kan Kita gak bisa bikin Dari kita sendiri viral Yang bikin viral kan netizen Ujung-ujungnya pasti netizen juga Netizen juga lah Terus digitu Lanjut Sama KKI Jadi pada akhirnya Karena udah rame Yaudah sikat lah Sikat Sikat Pacarin Pak Hah? Begitulah pokoknya Apa? Begitulah Begitulah kan Minum dulu Minum dulu Minum dulu Ya nyantai Ya nyantai Ini gak ada yang mengendos gue Apa gitu Biar kalau abis minum Gue promoin Ya dong Mana iklannya Ma iklannya nih Toko bunga gue adanya Terus 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 Abis itu Lanjut Maka KKI Maka KKI Dia masuk ke left kamu Terus tukeran nomor Yang bintang nomor 2an siapa? Dia Boong Sius dia yang bintang nomor 1an? Sumpah? Sumpah Mie apa? Sumpah Mie ayam? Betul-betul Gitu Terus tukeran nomor Dan akhirnya kita Dari pagi Siang Sore malam Tuh Teleponan Mula sama dia Teleponan video call Dalam Instagram Atau video call Video private Di Whatsapp Oh di Whatsapp Terus kita bahas-bahas Ya Biasa sih Kayak Contohnya Misalkan Kamu lagi apa hari ini? Gitu-gitu Dan pada akhirnya Udah mambrom Udah mambrom Sebenernya Anaknya ini lucu sih Hucu ya? Kalau mau dibandingin KK sama Cimoy Kalau soal kenyamanan ya Aku lebih nyaman sama KK sih Iya Lebih baik Karena chemistry juga udah dapet Sifatnya juga lebih baik juga Nah sedangkan Cimoy Harus banyak yang harus Dirubah sih sifatnya Masih anak-anak kecil ya? Bukan soal anak kecilnya juga Apa ya Keras kepalanya itu Yang susah di Pokoknya susah deh Dibilangin Kalau dari umur Umur berapa sih mereka? Kalau KK sekarang Umurnya 26-25 Kalau Cimoy Umurnya 17 tahun Ya jauh lebih dewasa KKI dong Cuman sifatnya Cuman orang liatnya tuh KK kan seperti kayak anak-anak ya Kalau di media ya Karakter dia kan? Ya gitu Tapi asli dewasa? Asli dewasa Terus Jadi lebih nyaman sama KKI Lebih nyaman sama KKI Daripada sama Cimoy Beda 6 tahun loh Beda 6 tahun Di piaka dong kamu ya Eh itu berondong kan? Berondong 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 Nah KK juga kan suka berondong Emang iya? Maksudnya dia mau sama aku Oh gitu So cantik ya Wak So cantik ya Mau cantik ya Wak Aduh Aduh Mau nanya-nanya gak kuat Jangan julid Jangan julid Terus udah gitu Cerita dong Habis itu Hampir sempet lamaran kita Sempet lamaran Ya sempet lamaran Loh di posisi gue gimana? Batin gue Hampir setahun loh sama dia Julid Jujet gak lu? Buh Hahahaha Hampir tutup akun gitu ya Kok tutup akun? Hahahaha Hahahaha Maaf ya Dulu ya waktu sebelum kenal sama KK Dulu tuh gue gak ada name hater sama sekali Karena awal karir gue tuh Awalnya tuh gue tuh nge-DJ Awal dari nge-DJ gue main-main FTV sama sinetron Cuma kayak naik Naiknya tuh gara-gara KK Ya gue berterima kasih dong Lalu tuh gue gak ada hater sama sekali Tapi berterima kasih dong jadi naik Iya iya Karena gini Apa yang pengen dihujud dari gue? Ganteng-ganteng ya? Ganteng iya Pas sama KK Wuhh Terrrrk Ujung-ujung Dikatainya apa? Wuhh Biasa aja dong Udah udah Stipar deh gue Apa sih makanya gue? Hampir tutup akun Bener kan tutup? Hampir Hampir Kemarin gue sempet kehilang setahun sih Hilang setahun dari sosmed Iya Karena dihujud itu? Gak pernah posting apa-apa Karena dihujud? Bukan karena itu Pengen ngilangin sosok KK itu loh Hmm Gimana ya orang muda Gak bisa gak? Tertempel lah di lu Ini aja gue masih inget Iya kan? Kita semua masih inget Tapi gue tanya siapa? Dari ramadhan yang mana? Yang mantannya KK ibu Gak bisa ngilang Lebih lekat itu dibandingin cowoknya Cimoy Iya Tapi gak apa-apa sih Karena Orang itu masing-masing punya jalannya Betul Masing-masing punya jalannya Dan tiap orang beda-beda rasipnya Gak ada yang tau Iya Mungkin jalan lu kan dari KK Jadi berterima kasih dong Harus terima kasih Sama KK sama Tuhan Betul sama Tuhan Iya betul Terus sama KK dulu sempet ramaran Hampir ramaran Hampir ramaran Udah kenangan-kenangan ke orang tua? Aku udah kenal sama mamanya Tapi KK sebenernya Udah kenal sama Apa Mamaku juga cuman Kurang deket gitu Kurang deket? KK sama mamamu Kenapa? Karena mamaku Tau lah ya Iya iya wah Mama ya ma Terus Gitu akhirnya Gitu Hahaha Yang suruh putus? Sebenernya bukan yang suruh putus sih Cuman ada Orang Pihak Yang ketiga Pihak ketiga Selingkuh dia? Cowok Si yang selingkuh tuh si KK-nya Yang selingkuh KK-nya selingkuh Boong Ada cowok nih Yang ngadeketin KK KK KK-nya juga kan Gimana gitu ya Gini-gini-gimana gitu ya Gini-gini manja Gini-gini manja Ngedeketin si cowoknya itu juga Siapa? Adalah namanya lah Gak penting ya Yang penting lah Gitu Nah si cowok ini Manfaatin KK-nya Buat ini pasti Pastilah ya Lu juga manfaatin gak? Enggak dong gue Gue Gak hati ya Gak hati ya? Biasanya lebih diambil lagi gitu Maaf ya Gue mau suka ketawa kan Gitu Gitu cerita sedih sebenernya guys Gitu cerita sedih sebenernya guys Gitu hati Gitu pengen gini-gitu doang Gitu segala macem Gitu pengaruhin KK-nya Gitu cuman manfaatin kamu Oke nah Habis itu Si cowok ini nyuruh Siapa nih KK-nya buat Buat Video Apa ya Clarifikasi di Youtube Kalo misalkan kamu tuh sama siri tuh Cuman settingan gitu Gitu Nah disitu yang bikin nama aku jelek disitu Gitu bikin? Sama KK dibikin sama dia Gitu bikin Gitu Terus Itu tanpa semangat anakku loh Dibikin sama dia Sama si cowok itu Dibikin Terus dia bilang settingan itu Settingan Padahal settingan ya? Gitu Gitu settingan Gitu Gitu gak ada kata-kata Gitu gak ada kata-kata settingan Maksudnya ya udah jalanin aja gitu Janjian gak? Gitu gak ada janjiannya Cuman kotek-kotekan terus Tiap hari gitu Gitu aja Coba bayangin Berarti settingan siapa? Mereka? Mungkin Mungkin Ngomongnya gimana kalifikasinya? Gue gak ngikutin Guys Aku tuh sebenernya sama Riu cuman settingan Apalagi kan anak yang sini kan cuman Ya anak Si Keki kan Anaknya polos banget Jadi gampang terasa sama Orang Jadi Orang ini ngomong A Dengerin nanti orang sana yang B ngomong ini Ngikutin Ngikutin mulu dia Jadi anak ini Apa ya Labir Labir banget Dan akhirnya jadi Dari situ Namaku jadi Orang nganggapnya yang cuman settingan Ya pasti settingan Pasti settingan Ditampas kamu sama Cimo Pasti makin Imaging settingan Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Apa gue mau? Gue piara jadi gontong gue Cuma pengen kamera ini Hahahaha Aduh Cimo emak kaya kamera Lebih beramai emak gue Pasti Tante transfer nanti Hahahaha Aduh 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 Itu aja waktu Awal kita posting di IG Langsung ramil Sama siapa? Sama Cimoy Sama Cimoy Karena ya kan settingannya udah menge-cut Gak-gakak si keke ngomongin settingan Iya Cuman jadi apapun yang aku post di IG itu Langsung ngambil-ngambil gitu loh Hmm Iya kan Kemarin tuh setahun aku gak pernah sempet ini kan Gak pernah Post dari tahun 2020 Belan 11 Sampai Tahun ini Aku tuh Baru postin sama Cimoy itu loh Satu tahun? Iya Kenapa sih? Ya yang tadi itu Iya Lu harusnya ini dong Jadi diri sendiri lu post poster lu Tau tau Pas muncul-muncul sama Cimoy Iya capek di lu gimana? Sama aja Sama aja Mau jalannya gitu Aduh Keblok keblok Aduh Aduh Bicarain bener dikit Kenapa ya? Kenapa gitu? Cuma rame loh Cuma rame? Cuma rame? Ya gitu kok rame emang masih rame lanjutin Sampai sepi wak baru ganti Cuman mama udah gak ngerestuin sih Ngerestuin ya Iya Hubungan antar aku dan di Ya iyalah ya Enggak Enggak tau Kan Iya Terus udah gitu kalo lu kerjaannya apa? Shooting Sekarang kuliah sambil shooting Hmm Shooting apa? Aku sekarang lagi shooting film Film? Bokep Film bokep Enggak dong Dulu Ini Cuman cuman Sekarang kakak Lagi apa nih sekarang? Aku? Aku lagi youtube sama kamu Maksudnya Maksudnya lagi sibuk apa sekarang? Aku ya bikin youtube Toko bunga Oke Enakan dipiara aku Nibu-nibu kekei Lagi Sekarang lagi teman siapa sekarang? Lagi Gak ada single Kenapa lu minat tuh sama gue? Hmm Minat Hmm Hmm Warga Indonesia Warga Indonesia Tunggu Hahaha Lucu banget ya Hahaha Minum dulu ini keselek Hahaha Shit Iya Terus kalo lu Hah? Tegang? Apanya? Hmm? Gapapa 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 Kok tegang? Gapapa Lanjut 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 Terus udah gitu sama kekei masih kontekan gak sekarang? Sekarang kita udah blok-blokan Hah? Di IG Kecuali dia Dianya Bukan aku Sama aja lu juga blok Aku gak blok dia Tapi blok-blokan Oh iya sih Oh iya Oh iya Oh iya Dia blok aku Oh iya iya Dia blok-blok Wah Parah nyalakan ini sih Gantus Di W Di W Di W Anangnya gengsi sih Lu nya gengsi gak? Wah engga Gak Gak jelas Gak jelas Lu ini dong W A dia dong Kenapa kamu Kenapa gengsi Nanti batin lagi Nanti batin lagi bang Stipar gue sekarang Oke Setahun Setahun lamanya gue Nahan batin gue Hehehe 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 Gokil Iya terus Wah Sabar ya dek Hehehe Pertisu gak? Cuman gak apa-apa Pertisu? Ngalir terus Ngalir terus Ngalir Gapapa Masuk terus Masuk terus Tapi menurut gue kalo misalkan dunia digital dunia sosmed tuh harus apa adanya Cuek aja Kau ngomong apa Iya Apalagi netesin Indo kan Iya Supanya kayak gitu-gitu Makin dihujat makin naek Iya Wujat terus Wujat terus Yang penting untung masuk Mental Mental Nanti lah ya nomor 9 Busat bakang Busat bakang Nangis bakang Nangis 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 Tapi lu pernah nangis gak dihujat? Gak pernah gue Gak pernah Cowok strong kan Gua harus strong Men Harus strong Masa nangis Iya dong Iya Terus udah gitu kalo misalkan sama si Cimo dihujat juga Iya kan? Wah pasti Parahan mana? Waktu sama keke sih Parahnya ya? Satu tahun ya Kalo sama Cimo kan ya Mendingan lah Soalnya Beda Ya beda-beda jauh dikit Beda jauh Beda tipis Soal Dari segi fisiknya Bukan apanya Kalo Ya Tanpa aku harus menilai juga orang Pasti udah tau lah Gitu Terus udah gitu gue masih penasaran Kenapa lu satu tahun itu ngilang? Gue bingung Kenapa? Ya kalo misalkan Kalo kemarin lagi ngumpul sama keluarga juga Soalnya Udah hampir 3 tahun 2 tahun gitu gak ketemu sama Keluarga sih Terus Ya Karena kemarin udah sibuk Udah lama sibuk juga kan Jadi aku kayak setahun itu buat Iya buat sempet waktu Buat Apa Ngumpul sama keluarga Terus emang kenapa mau kumul sama keluarga? Kenapa gak nge-post? Emang keluarga lu gak mau dipost? Bukan gitu maksudnya Kaya males aja gitu Males sama sosmed Males sama sosmed Tapi kerjaan syuting? Syuting terus Sinetron Sinetron apa? Kemarin terakhir syuting Madun Madun? Apa tuh? Madun is back Oh Ya Jadi tiap hari stripping gitu ya 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 itu Basicnya emang artis ini? FTV gitu gak sih? Awalnya itu dari DJ Ya Awalnya dari DJ Tahun? Tahun 2016 sampai 2017 Nah disitu naik-naik tuh followers aku tuh 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 abis dari situ aku coba buat langsung terjun ke dunia seni peran Hmm Awalnya itu aku main awal project aku tuh FTV Hmm FTV-FTV terus langsung dapet sinetron Waktu itu mainnya sama Bastian Steele Hmm Angga Yunanda Begitu tuh Cuman gak tayang Kok gak tayang? Karena gak dapet jam slot gitu loh Hmm Gimana sih gitu? Ya Jadi akhirnya Ketemu sama keke ya Yaudah gak apa-apa kan Mungkin jalannya disitu Mungkin Tuhan ngasihnya jalannya disitu kan? Jalannya disitu Tiap orang kan jalannya beda-beda Kaya gue Kaya gue jalannya dikatain sama satu Indonesia Ya gak apa-apa Yang penting ada jalan Ada jalan Masih ada jalannya Sombong-sombong Sombong Makin sombong lagi Makin dihujat Setuju ya Setuju dong Ramadhan Makin Makin gak ada jalan Dibanding mereka yang ngatang-ngatain kita jadi apa? Jadi apa? Yang jadi pengatian gental Orang yang ngatang-ngatain kita tuh Cuman iri Ngiri? Bener Pengen seperti kita tapi gak bisa Betul Ya gak? Sedih tuh mereka tuh jadinya Karena gak ada kerjaan Bisa aja cuman HP Ngomong hujat-ngom hujat Iya Sedangkan kita disini ya Kita IPP aja Dikatang-ngatain mah ya Bener-bener Betul lah Berarti lu gak pernah sakit hati ya Bagus 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 gitu Iya lah kenal juga kagak Karena semakin gua dihujat Semakin naik rejeki gua Betul Ya gak? Mas Mas main HP Fokus Gilaan cowok aja Yang ngeliatin nih tadi aja Yang toket-toket aja Ini toket-toket aja lu Manteng nih Ntar masuk lagi Oke jadi sekarang gua mau kenalin lu nih Ma cewe nih Siapa namanya? Kan lu udah ini kan Udah gak sama Cimoy kan Yang ini mama lu pasti kestuin Coba-coba Coba Ayo Sini gua kenalin bentar ya Duduk kesini Sini Hai Hai Kenalin Boleh Hai Jadi gini ceritanya Si Rio ini baru sama pacarnya putus Mamanya gak setuju Oh iya Katanya ini Apa namanya Mamanya gak setuju Ceweknya kegiat ngelokok di tiktok Oh aku gak ngerokok Mereka dia gak ngelokok Tapi ngelokokin Gak ngerokokin Gak ngerokokin Makan gak ngerokokin Makan gak ngerokokin Makan gak ngerokokin Makan gak ngerokokin Gimana tuh kalo gak ngelokok tapi ngerokokin Aku gak ngerokok Makan tuh No drug No narkoba No prostitusi Aman Aman Prostitusi Iya Bersih ya Bersih Gak percaya kalo bersih Bener eh Kamu Kita beda tipis tau umur Aku Karheeran Aku karheeran 2001 Wow 2001 tapi udah gede juga ya Hahaha Iya Amazing Yes Iya kamu jangan sama Anak kecil Udah sama yang sepantaran aja Hmm Umur berapa kamu Aku 20 Sama Oh sama Lucu guys Ternyata di kontekan Daniel Selain bisa syuting Bisa juga menemukan jodoh ya Di situ kan guys Nah sebenernya gini loh Ini harus digarisbawahi nih Kalo cinta tuh sebenernya gak harus Mandang umur Atau gak mandang fisik Betul Tapi penting Gimana caranya Di apa Di pasangannya tuh bisa Memuaskan Bikin nyaman Bisa Memuaskan apa Maksudnya Lahiran batin Lahiran batin Bisa Oke Tahan lama juga Itu menurut versi Ryo ya Terus Tahan lama Hubungannya Hubungannya Ya Pikirannya jangan gitu Enggak Selalu Itu menurut versi Ryo itu aja Versi Ryo Kalau versi Ichi Pasangan tuh usia apa Pasangan itu pokoknya Pasangnya Yang penting jangan mau kondok Mau kondok Bisa Bisa Mau kondok gak Kondok Kondok Apaan sih Kondok Mau kondok Kayak gini nih kalo gini Sampai kayak gini nih Aduh 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 Banyak yang setuju Tau setuju gak sih aku sama Ryo Setuju gak Cocok loh kayaknya Kayaknya kita mirip deh Gitu ya Mirip deh Gila disini aku dapetin jodoh ternyata Instagram balik Jodoh dapet Iya Gila lo kayaknya Gak sia-sia jadi orang gila Aduh Kamu tuh emang paling jalan tuh sama aku Tau Bisa bisa Gila aja udah Iya single loh dia Single Kamu single ya Single Serius Kamu mau masuk TV bisa Aman Jodoh masuk Masuk TV Jangan bikin video bokep ya Hahaha Tiba-tiba Besok ku lagi gini Aduh 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 Jangan dulu Jangan dulu Harusnya tuh skandalnya dibikin dulu Baru Skandal Dimana Ada yang disana Ya aku yang 22 detik Nanti aku kan Jangan dulu detik dong 5 menit 5 menit 5 menit Udah lama Iya gak 5 menit semuanya dong Gimana tuh Gimana tuh Gimana Bisa 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 Terus Aku tuh ya Selain aku jago goyang Jago nyanyi Terus kamu ngede juga Cocok banget Bisa bikin aku Cocok Nanti aku Nanti aku Aku ajo-ajuin ke club Biar kamu mauing lagi gitu Ke club-club Maka Eh Maka kling aku udah Aku aja Hahaha Ini Inci dengan jodoh Yeay Tapi kalau dari hati gimana kalian ada rasa suka gak kayaknya Dari kio dulu Ehm Aku Tetap dulu dong Seumuran. Seumuran loh. Cuman aku emang agak mateng. Kalo suka sih kalo buat sekarang belum sih ya? Belum ya. Tapi gatau kalo abis ini. Tapi pokoknya menurut kamu aku tuh cewek yang menarik gak sih? Menurut Rio. Menarik, menarik. Menarik apa? Gimana menariknya? Menariknya gimana ya? Ada daya tariknya aja gitu. Cantik Ici. Cantik banget. Terus mandiri lagi dia. Mandiri. Bisa nyanyi. Coba nyanyi dikit. Nyanyi Siki lah. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Terserah mau nyanyi apa? Lagu Ici lah. Lagu Kak Denir. Kuput kalian hujat aku terus eh. Iya aku nyanyi kan aku di Dangdun. Coba kasih senandung dikit buat Rio. Lagu apa? Boleh. Apa aja mau ya? Cendol-cendol. Daud-daud. Cendol-daud. 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 Cendol-suger piroh. Lima ngatusan terus gak pake ketan. Cira lupa. Lima enam. Itu lalu. Tak ginta-ginta. Eh tak ginta-ginta. Eh tak ginta-ginta. Eh. 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 Ikutan nyanyi dong. Iya aku tuh bisa nyanyi. Tak ginta-ginta. Eh cendol-daud. Eh cendol-daud. Yah. Inilah 3 kategori orang yang sering dihujat di Indonesia. Hahahaha. Santar gak sih? Santar gak sih? Iya bener-bener. Santar gak sih? Iya 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 iya. Ini kata-kata. Iya 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 iya. Betul. Kategorinya gimana tuh? Kalo kategorinya? Kalo. Kalo kamu nih. Kalo aku nih. Kamu kenapa? Yang waktu sama keke. Kalo kamu? Ya itu lah. Cek aja IG-nya. Cek aja IG-nya. Cek aja IG-nya. Udah paling gak IG aku. Iiiiih. Gila. Cucur. Gila-gila. Bilang mulu. Heran. Yaudah Nen. Nanti besok-besok aku tertutup. Tapi bukan aku namanya kalo misalkan tertutup. Kemangin dia jawabin QnA. Oh dia pergi. Dia jawabin QnA. Pernah? Pernah seks outdoor gak? Pernah seks outdoor gak? Kamu cici jawab apa? Pernah dong di parkiran. Sama siapa tuh? Sama siapa? Tapi sensasinya beda ya. Aku tuh udah lama tau jadi jomblo tuh udah. Pokoknya dari sebelum puasa kemarin udah jomblo. Di rumah sendiri. Kamu nanti main ke rumahku aja aman. Aman ya? Aman. Gak digrebek. Gak digrebek ya. Mampus gak tuh. Atau sekarang kamu langsung ke rumahku aja ya. Bulang dari sini. Boleh ya? Boleh tuh boleh. Nanti aku langsung bawa real ke rumahku ya. Langsung bungkus. Pake kaget 3. Wow! Hahaha! Yeeey! Ici dapet bungkusan! Wuuuuh! Oke guys. Jadi nanti lanjut. Apakah aku ada di Youtube-nya Ici? Atau? Ayo TV! Oke. Lalu segitu bakal lanjut di Youtube-nya. Ada. Ria Ramadhan. Kamu jadi gini juga dong. Hahaha! Oh iya. Berhenti. Hahaha! Oke gak? Di subscribe ya sama Youtube-nya mereka tulisin anda ya. Oke? Bye! Thank you! Hahaha! T unfinished video... Today I will see you back on the video-nya. Oh I will see you in the video selesyaaah. Bye-bye. Bye! 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 Terima kasih.